selamat menikmati 300 ya seperti ini ya kalau urusan bongkarnya sih cepat ya yang berhubungan dengan timing belt misal kayak cover terus kipas ya terus itu ini ada tambahan AC nya ya jadi kita harus nyopot kompresor AC nya dulu terima kasih selamat menikmati 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 oke selanjutnya gunakan kunci pass 19 ini operas 19 tutar pulih ke arah kanan sampai menemukan posisi top tandanya ada disini ya temen temen ya bagian sprocket gen sub ini tandanya yang di front case nya nanti ini titik ini kita putar sampai bertemu dengan tanda sekitiga yang ada di sini ya lalu yang bagian injeksi pump nanti tandanya ada di sini temen-temen ya Nah itu coba kecil itu nanti itu dapetnya ini nah ini coba nya jadi seproket ini ya kita lihatnya yang bagian sini dulu kita topkan satu putar ke kanan sampai ketemu tanda topnya itu temen-temennya sudah ketemu tanda topnya ya Nah seperti ini ya temen-temen ya lurus ya ini harus lurus terhadap segitiga yang ada di front case yang bagian sini nih cobaan ini harus lurus terhadap itu yang dapet lubang bawah 10 itu ya di bagian sini temen-temen nah ini ini harus lurus terhadap cobaan ini yang bagian bawah ini nah ini nah cobaan itu harus lurus terhadap segitiga yang ada di front case untuk bell balancer bagian atas yang ini nah itu tandanya harus lurus ya Nah itu cobaan itu harus terus terhadap segitiga yang ada di front case begitu pula yang bagian bawah nah ini tandanya ini ya cobaan bawah ya oke kalau sudah ketemu tanda topnya tinggal kita lepas untuk tensionernya nanti kita copotin mebelnya ini tujuannya nyopotin mebel adalah mau mengganti sil ada yang bocor di bagian sini ini akan saya lepas dulu untuk tensionernya pertama-tama kita kendorkan baut yang ada di sini temen-temen ya ya panjatkan peci dan syukur dulu nah ini baut ukuran 12 ini dikendorin yang ini juga dikendorin lalu yang bagian bawah sini satu ini ya nah ini ini dikendorin-kendorin yang ini kita pakai kunci ring-12 selamat menikmati 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 untuk mencari topnya kita harus masang ini dulu biar lebih jelas sebenarnya disana juga sudah ada tandanya tapi pakai ini saja yang lebih jelas oke teman-teman diperhatikan untuk tanda top yang bagian krekas, yang bagian dalam ini ya nah ini cowokan ini harus lurus sama segitigainan nah itu ya tandanya ya, jelas ya cek juga untuk yang bagian sini balan yang bagian atas harus lurus nah usul seperti ini teman-teman ya nah itu cowokan lurus terhadap segitiga yang ada di front case yang bawah juga seperti itu ya yang ini nah lurus seperti itu ya ini terus yang ini terus yang bagian atas ini nah itu untuk pemasangan timing belt yang kecil yang ini ya jangan lupa tadi arah putarannya ya nah ini langsung saja kita pasang oke teman-teman langsung saja kita pasang untuk timing beltnya pasang dulu di bagian krekas seperti ini ya lalu bagian yang bawah sini terus nanti spork yang atas dulu lalu nanti tensionernya yang terakhir masuknya ya ingat jangan sampai meleset tandanya nah bagian bawah dulu oke jangan sampai meleset ya usahakan yang bagian yang tidak dapat tensioner harus sudah kencang ya pasangannya oke setelah spork atas bawah terpasang semua terakhir dipasang di kan yang tensioner oke teman-teman jika timing belt yang kecil sudah terpasang dilihat lagi tandanya jangan sampai ada yang meleset ya nah ini sudah pas sudah pas yang sini agak CCD nanti kalau sudah disekan untuk tensionernya ketarik ini ya nah ini kita tarik kesana nanti yang jadinya lepas ya ini karena masih kendor oke para nyedernya seperti ini teman-teman ya nah tadi untuk tensionernya ini kan masih kita tahan kesana ya sekarang kita kendorkan untuk murnya ini kita kendorkan nanti tensionernya akan bergeser nah ya bergeser ya cek lagi tandanya oke pas ya yang sini juga pas yang sini pas ya nah itu ya lurus ya oke caranya telnya setelah digendorkan kemudian kemudian yang ini kita putar krekasnya ke arah kanan sedikit nah supaya timing belt menyelesaikan ketegangannya nah setelah itu baut yang ini kita kencangkan dan yang sini ya oke teman-teman ya jadi setelah digendorkan tensionernya krekas kita putar ke kanan sedikit ya supaya timing belt menyelesaikan ketegangannya lalu untuk baut yang tadi kita kencangkan yang sini sama yang sini bawah sini ya untuk 12 terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.